Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya, terima kasih. Hai semua, balik lagi dengan aku, Ratri Larasati, pengisi suara kunti. Kamu kalau lihat nenek-nenek di jalan sendirian pada malam hari, pasti pengen nolong kan ya? Tapi, kalau itu salah satu sosok yang akan kita bahas kali ini, hati-hati, kamu bisa ke alam baka esoknya. Di video kali ini, kita akan membahas hantu Indonesia yang menyerupai nenek-nenek. Langsung aja yuk kita mulai bahas, yang pertama adalah Nenek Gayung. Nenek Gayung digambarkan sebagai sosok wanita tua rentah yang berdiri kebingungan di tepi jalan. Dengan membawa tikar bambu dan sebuah gayung dari batok kelapa ditahannya. Rumornya nih, nenek gayung ini bisa berubah menjadi wanita yang sangat cantik untuk mengelabui korbannya. Katanya ya, Nenek Gayung mengikutimu dan memandikanmu dengan gayungnya di saat kamu tertidur. Mirip seperti ritual memandikan jenazah. Dan, siapapun yang dimandikan dengan gayungnya, dia tidak akan bisa bangun lagi. Jahat banget ya tuh Nenek, padahal korban-korbannya itu mau nolongin. Rata-rata menawarkan bantuan atau mengantar pulang, tapi malah dibuat melayang nyawanya. Menurut cerita yang beredar, Nenek Gayung dulu waktu semasa hidupnya bekerja sebagai tukang memandikan jenazah. Namun, ketika dirinya meninggal karena penyakit menular, tidak ada satupun yang mau memandikan jenazahnya. Oleh karena itu, sekarang arwahnya bergentayangan untuk memandikan manusia yang bisa dibawa bersamanya ke alam lain. Oke, lanjut ke hantu berikutnya, yaitu... Mak Lampir Mak Lampir sering digambarkan sebagai sosok Nenek Penunggu Gunung Merapi yang memiliki kekuatan goib. Memiliki sebuah tongkat dengan tengkorak sebagai ujungnya, konon tongkatnya ini merupakan senjata goib yang sangat kuat. Mak Lampir juga dikatakan hampir tidak pernah menunjukkan dirinya. Tapi jika kamu tidak sopan di daerah kekuasaannya, maka bersiaplah untuk membayarnya. Secara, dia dikatakan memang sakti mandraguna. Di balik wujudnya yang menakutkan, ternyata Mak Lampir dulunya merupakan seorang putri kerajaan yang cantik. Tapi, dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan setelah dia bertapa di Gunung Merapi demi menghidupkan pria pujaan hatinya yang meninggal dunia karena perang. Tetapi, setelah semua pengorbanannya itu, sang pujaan hati bukannya berterima kasih, malah menganggap bahwa Mak Lampir merupakan tulah yang berbahaya dan memburunya untuk dibunuh. Mak Lampir yang marah besar dan sakit hati pun akhirnya memilih untuk berpindah ke kubu yang jahat sampai akhir hayatnya. Berlanjut ke sosok nenek berikutnya, yaitu Wewe Gombel. Wewe Gombel sering digambarkan dengan wujud nenek-nenek yang sangat buruk rupa dan lusuk. Dengan salah satu ciri khasnya, yaitu mempunyai payudara yang besar panjang menjuntai mengerikan. Sosok ini dikatakan suka mencuri anak-anak kecil di sore hari. Dari beberapa versi cerita, ada yang bilang bahwa hantu ini hanya menculik anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Seringkali Wewe Gombel ditemukan warga sedang menimang anak-anak yang diculiknya di atas pohon. Dan agar Wewe Gombel mau melepaskan anak-anak itu, para warga dan orang tua harus membuat suara yang sangat membisingkan agar Wewe Gombel takut dan meninggalkan anak-anak itu. Versi lainnya juga mengatakan dia menculik anak-anak bandel yang suka lupa waktu bermain di luar. Tapi cerita yang satu ini, juga ada kemungkinan dibuat agar anak-anak yang suka bermain segera pulang sebelum maghrib sih. Diceritakan Wewe Gombel, dulunya seorang perempuan yang disiksa suami dan keluarganya dikarenakan mandul. Karena sangat ingin merasakan rasanya mempunyai seorang anak, dia pun memilih untuk mencuri anak-anak di sekitarnya. Lanjut ke hantu berikutnya, yaitu... Hantu Nenek Gila Bokor Hantu Nenek Gila Bokor sesuai dengan namanya, sosok goi berwujud nenek berambut putih panjang ini hanya terlihat di daerah Bokor. Orang-orang kerap melihat sosok nenek ini memegang sebuah parang panjang yang berlumuran darah dengan penampilannya yang berantakan. Konon hantu nenek-nenek ini dipercaya sebagai penunggu dari sebuah rumah di daerah Bokor. Warga menyebutnya sebagai Nenek Gila, dikarenakan sosoknya yang kerap mengarahkan parang ke arah pejalan kaki yang berhenti di depan rumahnya. Seakan-akan mengancam mereka yang berani memasuki ke kawasan rumahnya. Banyak teori mengenai hantu nenek gila ini. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa nenek ini membunuh semua anggota keluarganya dikarenakan alasan yang masih belum pasti. Kamu yang tinggal di Bokor, semoga gak ketemu sama nenek yang satu ini ya. Nanti jadi kayak gini. Nah teman-teman, sekian 5 hantu Indonesia berupa nenek-nenek yang berhasil kami rangkum. Sudah ada yang pernah bertemu dengan salah satu nenek-nenek ini kah? Kalau iya, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!